Kita ke isu viral berikutnya, pemirsa rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi terus memantik polemik di masyarakat. Anggaran subsidi yang semakin membengkak jadi alasan pemerintah seiring harga minyak dunia yang terus beroket. Namun demikian banyak pihak yang justru menyoroti pemberian subsidi yang belum tepat sasaran sebagai penyebab dari membengkaknya anggaran di APBN hingga mencapai 502 triliun rupiah. Hal ini didasarkan pada fakta masih banyaknya masyarakat menengah ke atas yang turut mengkonsumsi BBM bersubsidi. Ya menurut Direktur Eksekutif Center for Energy Policy M. Kolit Shehrasi memang praktik subsidi atas barang identik dengan penyimpangan karena memang tidak mudah. Bayangkan produk yang sama punya dua harga, ada solar subsidi, ada solar industri, jenis dan kualitasnya sama. LPG ada yang disubsidi, ada yang dijual sesuai harga pasar. Logikanya kalau ada yang murah kenapa harus beli yang mahal? Dengan logika seperti itu, menurut Kolit, temakan sangat bisa dipahami. Bila yang terjadi di lapangan, pemberian subsidi tidak jatuh ke tangan masyarakat yang berhak. Melainkan justru dinikmati oleh kelompok masyarakat kaya yang seharusnya tidak layak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dan berdasarkan hasil riset badan kebijakan fiskal, 60 persen masyarakat terkaya menikmati 79,3 persen BBM subsidi. Sedangkan 40 persen masyarakat golongan bawah hanya mengkonsumsi BBM subsidi sebanyak 20,7 persen saja. Jadi dianggap tidak tepat sasaran. Walaupun memang kelas ekonominya menengah ke atas tapi masih doyan beli yang murah-murah ya. Walaupun itu bukan haknya gitu ya karena memang... Dikatakan oleh pengamat ekonomi ya logikanya kalau ada yang murah dengan jenis yang sama, pilihnya tetap yang murah. Jadi mungkin pengawasannya, di mana peran pemerintah saat itu, pengawasannya diperketat bagaimana agar ya yang seharusnya menjadi sasaran utama golongan bawah gitu ya. Itu yang mendapatkan BBM subsidi. Dan sebetulnya beberapa waktu yang lalu netizen juga banyak menyampaikan sebetulnya mekanismenya sangat simpel sih. Dilihat aja dari merek mobilnya. Kalau merek mobilnya misalnya termasuk ke dalam merek mobil yang mahal gitu yang biasanya dibeli oleh menengah ke atas ya nggak diperbolehkan untuk mengisi. Kalau aku isi pakai mobil angkot terus nanti aku keluarin terus mindahin ke mobil yang mahal gimana? Bisa juga nggak sih? Bisa jadi salah satu cara ya. Tapi kalau itu juga mungkin bisa jadi satu akal-akalan gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!